Good day semua, Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman di seluruh dunia. Selamat datang kembali di World Vaccine Update episode 12 hari ini Senin 12 April 2021. World Vaccine Update adalah forum sharing antar warga Indonesia di seluruh dunia terbuka bagi semua kalangan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai vaksin COVID dari berbagai sumber yang dapat dipercaya dan dibantu oleh tenaga medis dari seluruh dunia. Pada acara ini kami juga menghadirkan musik di mana semua teman-teman yang ingin berpartisipasi melalui lagu juga dipersilahkan mengontak admin. Hari ini juga adalah kedua jam acara dibuat menjadi 8.30 malam waktu WIB. Ini atas permintaan teman-teman dari berbagai tempat dan terima kasih bagi teman-teman yang terus hadir pada acara ngobrol kita hari ini. Bulan ini adalah bulan Kartini, 21 April kita akan merayakan hari Kartini. Karena itu kita mari kita menghargai jasa dan perjuangan Ibu Kartini dan beberapa tamu kita pada hari ini adalah Kartini masa kini. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para Kartini, kita semua Kartini dalam hati kita masing-masing. Tapi yang hadir pada hari ini secara khusus untuk World Vaccine Update adalah nomor satu Profesor Herawati Sukolo Susudoyo dari lembaga Aikman, Ibu Eya Gremonia, Mbak Jawa Nur Alam, Mbak Clarissa Tamara, Mbak Kira Nugraha, lalu nanti kita akan secara khusus bernyanyi happy birthday untuk Ibu Sitira Hayu Yunus dan Ibu Salmah Prato Kustumo, Ibu Ayu dan Ibu Prasto yang kami yang akan berulang tahun pada bulan April. Mereka berdua ini Ibu Ayu just turned 92 kemarin dan Ibu Prasto akan juga berulang tahun ke 97 pada hari Kamis. Kami juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Dr. Grace yang sudah memberikan izin untuk mempergunakan video dari Ibu Pwenyu Shaw pada saat beliau divaksin dan usia beliau adalah 104 tahun. Sebelum kita mulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan tim dapur yang terdiri dari rekan-rekan di Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat. Yang pertama adalah video editor kita yaitu Mas Adam dari Surabaya. Beliau ini juga anggota tim termuda dan Ibu Fira dari Austria. Ibu Siska dari Belanda, Mas Iwan dari Bekasi, Mas Didi dari Pittsburgh, ini bagian broadcast, Bas Ben, Mas James, dan saya, kami bertiga dari New York. Dari tim Kompas TV, minggu ini adalah ada Mas Abdur, sebelumnya ada Mbak Sadrina, Mbak Laura, dan Mbak Yuliana Wen. Dan ada Dr. Grace dari Bandung. Kami juga dibantu oleh Board of Advisors yang dipilih oleh Pak Adi Harsono dari Washington, D.C. Dan ada Mas Iwan Kodariwawan dari Majalah Gatra dulunya, Mas Wendy Putrantong dari M-Block dulunya dari Majalah Rolling Stone, dan kakak kami semua, Dr. Liz Surahmiati Suseno dari RSCM. Nah, untuk memberi sekat waktu, izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk menghidikan cipta untuk bencana alam yang di NTT kemarin. Saya persilahkan dipimpin oleh Pak Adi. Silakan, Pak Adi. Selamat pagi, malam, tengah hari. Minggu lalu kita dikejutkan dengan peristiwa bencana alam yang terjadi di NTT, dan sampai hari ini sudah ada 175 orang yang meninggal dunia. ratusan yang luka-luka dan ribuan menjadi pengungsi. Mari kita menghidikan cipta, menunduk kepala lima detik untuk mengenang saudara-saudara kita di NTT yang telah pergi, berdoa untuk mereka. Semoga bencanaan ini bisa terus diatasi, dan negara Indonesia diselamatkan. Haning Kam Cipta, lima detik, kita mulai. Selesai. Terima kasih, Pak Adi, dan semoga teman-teman semua yang berada di NTT semuanya dapat selamat dan sehat semua kembali seperti biasa dalam tempo yang singkat-singkatnya. Nah, pada saat ini saya ingin mengundang Ibu Mas James dan Mbak Clarissa Tamara untuk ngobrol sejenak mengenai produksi Mbak Clarissa. Silahkan, Silahkan Mas James. Ya, selamat pagi, selamat siang, sore malam, good day. Terima kasih, Mbak Lya. Teman-teman semua, pada hari ini seperti biasanya, kita tetap akan ditemani musik. dan sehubungan dengan hari atau bulan kartu ini, pada episode kali ini menarik sekali, ada tiga tamu kita. Tiga-tiganya violis muda, tiga-tiganya kami temukan ketika mereka membawakan lagu lini-lini kecil, tiga-tiganya membawakan lagu lini-lini kecil, paling muda, waktu masih kecil, dan ini yang menarik. Kalau kita lihat semangat Ibu Kartini, salah satu peran penting Ibu Kartini adalah di dunia pendidikan. Beliau tekun, beliau juga terus-menerus mengalami pendidikan. Tiga violis kita ini juga luar biasa, mereka selain melanjutkan sekolahnya dalam bentuk yang sekolah-sekolah formal, mereka juga mendidikan sekolah. Jadi kami bangga, tiga violis muda ini dan punya prestasi juga yang luar biasa, kami akan tampilkan mereka dalam tiga segmen. Segmen pertama saya mau undang ini yang karena Kartini juga dan sudah tidak school from home, beliau sekarang ada di Texas untuk menimba ilmu. Beliau ini harus sekolah pagi katanya. Jadi untuk dua teman yang lain, violis yang lain, saya minta izin Mbak Ica lebih dulu ya. Buat Mbak Jawa dan Mbak Ea, saya minta izin Mbak Ica lebih dulu ya. Walaupun secara umur mungkin Ica di tengah-tengah. Oke, Mbak Ica ini pada usia 14 tahun, memecahkan rekor dunia, pemain viola tercepat di dunia. Di dunia loh. Sehingga sampai sekarang pun masih belum ada beberapa yang bisa bisa meninikan dia. Dan uniknya, sebulan atau dua bulan setelah pemocahan rekor itu, Mbak Ica ini tampil membawakan lagu Lililin Kecil. Dan lagu Lililin-Lilin Kecil itu dia main dengan speed yang cepat sekali. Nanti kita bisa lihat permainannya dia. Tapi yang menarik lagi, Mbak Ica ini juga masih muda, udah mimpin sekolah. Dan kalau nggak salah, sekolahnya ini punya link se-Asia Tenggara. Nanti kita tanya. Sehingga mereka satu keluarga pun terus menerus mencari bakat-bakat muda untuk dididik dan diajar. Sekarang Mbak Ica lagi melanjutkan kuliahnya di Texas ya. Baik, selamat pagi. Mbak Ica. Selamat pagi, Om. Selamat pagi, Om. Mati Rampu, blackout. Kalau blackout, kalau di Amerika itu udah sama kayak neraka. New York pernah ngerasain tahun 1977 ya padahalannya. Itu New York waktu blackout, mereka nggak pernah kenal namanya blackout. Jadi Mbak Ica, Mbak Ica bisa diterangin nggak? gimana sekolah yang Mbak Ica pimpin itu? Sekolah di Jakarta apa masih jalan? Ya, sekolah di Jakarta masih jalan. Tapi ya sebenarnya bukan benar-benar aku ya. Karena kan orang tua, aku waktu masih kecil banget. Aku sekarang juga masih 21. Ya, jadi orang tua aku majority yang control of it. Jadinya, benar emang yang untuk kenalan ke Asia Tenggara, segala macem. Tapi that's a separate organization. Jadi itu nggak dengan sekolah musik aku. Sekolah musik aku cuma men-support tempat dan fasilitas doang untuk this organization that's called Child Aid Asia, which is an organization buat cari bantuan dana untuk menyekolahkan atau men-support anak-anak di Asia yang kurang bisa secara ekonomi kurang beruntung buat belajar dan mengasah bahkan mereka di arts. Not only music, but also like dance or other kinds of art. Jadi, itu sebenarnya untuk Child Aid Asia organization terpisah, tapi emang orang tua aku memang selalu mau gimana ya, udah selalu menanamkan aku dan adik-adik aku juga untuk organisasi dan charity since I was a kid. Jadi, ya, it's a separate thing. Mbak Ica punya murid loh, gitu-gitu dia selain ini dia melatih beberapa orang. Terus, Mbak Ica, ini kan juga kita, kenapa lagu Lilin-Lilin kecil ini waktu itu Mbak Ica tampilkan dalam rangka hari guru ya, kalau nggak salah ya. Jadi, satu untuk Indonesia, kalau nggak salah. Itu ada acara seperti itu. Dan nanti kita bisa lihat videonya. Tapi yang menarik adalah Mbak Ica ini terus-menerus mempelajari biola dan kebetulan ini ada dokter ya. Biola dan harpa itu salah satu alat musik yang dimainkan sangat susah dan harus dari kecil sangat tekun. Tapi melalui Mbak Ica ini kami baru tahu, karena di sini banyak dokter. Ternyata alat biola itu punya konsumensi tinggi juga. Kalau Almarhum Omides Hardy dulu pernah cerita kerusakan pada jaringan tangan. Tapi Ica ini sempat kerusakan pada jaringan leher. Ya, Caya? Kurang lebih kayak gitu nervenya. Iya. Well, aku juga nggak tahu gimana ngomongin dalam bahasa Indonesia secara kerusakan. Karena di sini bilangnya well, injury for musicians is very normal. Any musicians. Jadi, emang semua musicians, terutama strings, apalagi violin or viola, kan memang selama semuanya di sini jam. Everything. jadi, emang aku banyak masalah di leher dan Nah, itu dia. Jadi, buat Mbak Jawa, yang berhatiin ya bahwa dunia yang dipilih oleh Kartini-Kartini violis ini juga berisiko tinggi. Tapi mereka dengan tekun sampai mendapatkan prestasi yang luar biasa sampai hari ini. Ica, ini pertanyaan terakhir ya. Karena kamu harus sekolah. Bagaimana keadaanmu di Texas? Apakah keluargamu di sana udah divaksin? Karena kita bisa vaksin juga. kalau keluarga aku, semua keluarga di Indonesia. Jadi, aku nggak punya keluarga di Amerika sama sekali. Keluarga aku yang udah divaksin cuma mau apaan doang karena kan udah lansia. Tapi sisanya belum. Aku sendiri udah divaksin pertama. Lagi minggu depan aku bakalan vaksin dos. kemudian aku selesai. Vaksin apa? Kamu dapet apa? Moderna? Pfizer. Pfizer, ya? Oke. Nah, ini salah satu. Itu juga sebenarnya secara vaksin dari kampus aku, University of North Texas membuatnya mudah. Jadi, kita emang tinggal daftar melalui UNT dan kemudian aku setelah hari ini, esok aku dapet vaksin. Jadi, itu sangat mudah. Itu bukan sejauh yang panjang atau apa-apa. Oke. Siapa-siapa ya? Second dose itu agak-agak agak-agak nyeri. Tapi, kamu pasti bisa melewati. Oke, teman-teman semua. Sekarang Ica juga harus sekolah. Jadi, selamat sekolah terus, Cak. Jadilah kartini-kartini baru. Kita dengar musik yang disajikan. Dan, kami sudah dapet izin dari keluarga Ica untuk menambahkan pesan-pesan vaksin di dalam lagu Lini-Lini Kecil yang juga diproduksi dan di aransmen oleh ayahnya Ica ya, Om Ferdinand Marsa. Makasih Ica. Thank you. Mas Didi. Kalau gitu, sekarang mari kita saksikan penampilan dari Mbak Clarissa Tamaran. teman-teman yang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih, Ibu Lia. Selamat pagi New York, selamat sore Europe, dan selamat malam Indonesia. Seperti Ibu Lia bilang di episode-episode sebelumnya, saya sempat bekerja di IBM selama 15 tahun dan kebetulan komputer yang saya tangani adalah yang digunakan untuk main catur dengan Gerika Sparoff waktu itu. Saya salah satu dari sekian ratus support sistemnya, tapi yang banyak orang enggak tahu adalah komputer itu juga dipakai oleh Dr. Spencer Wells untuk Genome Project Sinographic menggunakan MTDNA, yang mungkin Prof. Herawati kenal. Beliau kan bekerja dalam genetika populasi dan saya juga melakukan hal yang sama. Ya, small words ya. Waktu itu beliau meneliti di berbagai indigenous people di dunia ya, termasuk di Indonesia, kalau enggak salah di KUBU dan Papua ya, Prof. Herawati. Ya, hubungannya apa ini dengan vaksinnya? Untuk membuat vaksin kita harus mengetahui DNA dari virus itu ya. Dan untuk itu, Prof. Herawati merupakan ekspert di soal DNA ini, mungkin bisa menjelaskan latar belakang perbedaan antara berbagai vaksin yang ada saat ini, mRNA, inactivated virus, dan juga yang terbaru dari AstraZeneca dan Johnson & Johnson adalah adenovirus ya. Silahkan, Prof. Herawati. Oke, selamat pagi, siang, dan malam. Jadi, saya tidak tahu bahwa kita akan berbicara detail mengenai vaksin. Tapi enggak masalah. Yang penting adalah bahwa semua itu berawal dari genom virus. Jadi, informasi yang ada dari virus itu, dia kan virus RNA, informasinya ada di dalam DNA, itu harus diketahui pertama kali. Kenapa? Karena kita perlu mengetahui karakter dari virus tersebut, apakah dia itu sama dengan yang sebelumnya sudah ada, coronavirus sebelumnya. Kalau memang sudah ada dan persis sama, enggak jadi masalah, lebih gampang. Karena pada waktu pandemi yang dulu, itu sebenarnya sudah dilakukan, beberapa industri melakukan pembuatan pengembangan vaksin yang tidak diteruskan. Nah, yang tidak diteruskan. Jadi, virus yang baru ini memang betul-betul informasi genetik kita ketahui minggu pertama dari bulan Januari, dua setengah bulan kemudian sudah ada prototipe atau calon vaksin, seed vaksin yang sudah dikembangkan oleh industri. Nah, semuanya berdasarkan informasi, seperti yang saya katakan, dan semuanya umumnya yang dituju adalah spike protein. Jadi, satu protein yang sangat penting dalam membantu virus tersebut untuk menginfeksi sel manusia. Iya, betul. Tanpa spike protein itu, enggak mungkin dia bisa masuk. Nah, tadi kan menanyakan mengenai Spencer Wells dengan host genetics, atau dengan populasi tersebut. Pertanyaannya adalah sekarang, kenapa B.1.1.7 adanya di UK? Mengapa kemudian adanya hal lain-lain di Brazil? Mengapa kemudian juga banyak akhirnya menyebar? Semuanya itu sebenarnya juga tidak hanya tergantung dari virus, tapi tergantung dari inangnya. Oh, haplotype-nya ya? Betul. Jadi, kita sebenarnya kalau berbicara mengenai infeksi, mengenai pandemi, kita tuh harus melihat dua parti. Jadi, tidak hanya virusnya, tapi juga kita harus tahu host geneticsnya. Bagaimana populasi tersebut, lingkungannya seperti apa, karena virus yang mau mempertahankan dirinya dan memperbanyak, itu sangat bergantung pada inangnya. Kalau inangnya tahan, dia kan berarti akan dihancurkan oleh antibody dari si inang. Dia tidak mau hal itu terjadi. Dia bikin mutasi. Mutasi adalah adaptasi dari virus itu sendiri. Nah, itu tadi. Kenapa kok kita mesti melihat dua? Dan saya senang bahwa Spencer Wells dipakai sebagai pembuka dari pembicaraan kita ini. Mengenai haplotype ini, Profesor, di India dan Bangladesh, kayaknya Nah, itu apakah karena haplotype dari mereka itu sensitif terhadap COVID-19? Nah, host genetic initiative dari COVID-19 ini sedang berkembang. Jadi, sama dengan virus, sama dengan genom virus, itu ada yang namanya GES-AID. Itu suatu inisiatif dunia yang menyimpan data-data dari virus SARS-CoV-2. Hal yang sama, seperti tadi saya katakan, karena kita merasa ini sama pentingnya, untuk melihat si populasi ini, jadi orang-orangnya sendiri itu bagaimana, dari setiap negara. Sudah ada seratus negara memasukkan dan melakukan penelitian mengenai host genetics. Nah, kita baru mulai. Karena apa? Karena kita sibuk dengan virusnya terlebih dahulu. Dan merasa bahwa, oke, let's do the virus first and then host genetics later on. Padahal harusnya itu sama-sama. Sehingga kita tahu docking dari spike protein yang ada di virus, dengan ini seperti lock and key, dengan sel manusia ada reseptornya. Jadi, dia itu masuk sesuai dengan seperti kunci dengan lubang kunci. Nah, justru di situ itu kuncinya. Kenapa ada virus yang menyebar dengan cepat, itu kuncinya ada di situ. Antara virus dan antara hostnya. Wow, sangat menarik. Saya kalau ngobrol dengan profesor bisa berjam-jam nih soal molecular biology. Tapi ya waktu terbatas sekali. Jadi, di Indonesia kalau dari sisi H-protect, bagaimana ya? Apakah termasuk yang kebal atau bagaimana dokter? Banyak yang nanya. Banyak yang nanya ya. Abis sudah pernah dibilang sih bahwa kita kebal. Jadinya semuanya ingin tahu dia benar kebal atau enggak. Nah, karena penelitian mengenai itu baru dimulai, maka sebenarnya kita belum bisa menjawab. Karena apa? Kita sudah sebenarnya melakukan, Jadi, Indonesia itu punya proyek besar. Sama seperti Human Genome Project. Kita punya Indonesian Genome Diversity Project. Itu proyek dari barat ke timur seluruh Indonesia lah. Dari situ sebenarnya kita bisa lihat respons imun. Jadi, bagaimana susceptibility dari populasi terhadap penyakit. Kayak masing-masing suku ya. Jadi, itu dipakai sebagai baseline ya. Baseline kita sudah tahu. Berdasarkan mitokondrial juga ya? Enggak, itu chromosomal. Itu whole genome sequencing. Jadi, kalau tadi virus cuma 30 ribu base pairnya ya. Jadi, cetak. Urus cetaknya manusia itu 3 miliar. Jadi, itu yang harus kita lihat. How complex it is. Memang manusia memang kompleks. Nah, jadi itu yang dilakukan untuk dilihat. Nah, baseline kita punya Indonesia itu mana-mana sih sebenarnya yang respons imunnya itu kurang atau less sensitive gitu. Kurang sensitive. Nah, tapi yang kemudian berhubungan dengan COVID, sayangnya belum. Kan pertanyaan tuh seperti, kita sudah dapat COVID, pertama kali saya sakit, loh kok saya dapat yang kedua? Pertanyaan, ini sama enggak sih virusnya? Itu yang selalu ditanyakan ke kita. Jawaban saya, bagaimana saya bisa tahu kalau saya tidak melakukan penelitian yang pertama? Jadi, orang yang sama, kita harus lihat virusnya kayak apa. Orang yang kemudian itu tadi mendapat infeksi kedua, harus kita periksa virusnya juga. Whole genome sequencing gitu. Jadi, ini sangat menarik untuk bisa dipelajari. Mudah-mudahan suatu waktu, Profesor bisa hadir lagi untuk ngasih update ini mengenai hal ini. Banyak yang nanya ini soal itu. Yang selanjutnya, yang saya juga menarik adalah mengenai research di Indonesia ya. Vaksin merah putih kan ada banyak ya. Sebetulnya bukan hanya satu, ada yang adenovirus, ada yang mRNA. Dan untuk yang Profesor sendiri teliti di Eichmann Institute itu yang mana? Dan bagaimana progresnya? Rekombinan protein. Rekombinan protein. Jadi, yang dibuat adalah, sebenarnya belum pernah Indonesia itu membuat vaksin dari awal ya. Dari laboratorium terus kemudian sampai ke produksi itu, Indonesia belum pernah buat. Ini adalah pertama kali, maksudnya anak bangsa itu bikin sendiri untuk dirinya sendiri. Ini lanjut dari H1N1 ya? Atau baru? Kenapa? Apakah ini baru? Oh, oke. Jadi bukan dari H1N1 ya? Oh, bukan. Benar-benar. Kan SARS-CoV-2 beda dengan H1N1. Jadi, F1N1 beda sekali. Nah, apa yang kita berikan? Karena kita kan lembaga penelitian. Jadi, apa yang dilakukan di laboratorium itulah porsi kita. Yang kita berikan kepada industri adalah seed vaksin. Jadi, vaksin yang, apa, bahan yang sudah kita cobakan kebiakan jaringan. Dan bahwa dia bisa menetralisasi dari virus itu. Pokoknya dia bisa merangsang lah ya. Di tikus juga merangsang respons imun. Kita berikan itu kepada industri. Industri kemudian akan melakukan uji pada hewan. Nah, di situ masih ada kolaborasi antara laboratorium dengan industri. Setelah itu, totally di tangan industri. Nah, semua vaksin merah putih itu tadinya yang paling awal adalah yang dibuat oleh lembaga EGMAN. Protein rekombinan. Nah, tapi kemudian banyak teman-teman dari institusi lain juga membuat vaksin dari berbagai macam platform. Tapi, sayangnya bahwa mereka itu pada waktu membuat itu belum berhubungan dengan industri. Padahal kan kita seharusnya dari awal sudah, sehingga begitu selesai sit vaksin, industri sudah tahu dan sudah menyiapkan semuanya. Bepom pun harus sudah tahu supaya kita, kalau nanti ini kan percepatan nih. Karena percepatan, semua dokumentasi segala macam sudah harus bagus dari awal. Tanpa itu, kita jangan-jangan nanti bisa disuruh mengulang kembali. Nah, kita tidak mau itu terjadi. Jadi sudah dikawal dari awal. Itu saya kira strategi ya namanya, bagaimana supaya kita dapat melakukan percepatan tersebut. Kita tidak ada industri-nya, jadi bioparma. Yang lain-lain belum ada industri-nya. Sayang sekali. Untunglah yang di pihak EGMAN Institute sudah siap. Untuk kebetulan ini hari Kartini ya, kita panggah sekali. Profesor hadir di acara kita bertepatan dengan bulan Kartini. Ada pesan-pesan nggak untuk mengenai hari Kartini, Profesor, untuk grup kita dan untuk Indonesia secara umum? Saya kira penting ya, karena kan ini adalah hubungan antara bagaimana perempuan itu berfungsi dan berperan di STEM. Karena itu adalah masalah dunia, bahwa tadinya perempuan banyak pada waktu awalnya, tetapi kemudian waktu mencapai puncak atau akhirnya itu berguguran semua. Dan itu bukan masalah Indonesia, itu adalah masalah global. Kemudian juga ekwalat, dan sebagainya itu adalah merupakan suatu masalah. Jadi bagaimana kita ini dapat berperan? Karena kalau di COVID ini, kelihatan sekali bahwa peran perempuan itu juga sangat-sangat penting. Dan untuk, kalau kebetulan ya di lembaga Ekman, itu justru komando dari COVID ini, penanganan COVID, itu di tangan perempuan. Dan dia juga mendapat support pendanaan dari L'Oreal for Women in Science. Jadi itu kelihatan lagi, bagaimana satu entiti itu memberikan kesempatan kepada peneliti perempuan untuk berkarya di saat-saat yang sulit keadaannya. Dan saya sih tidak pesimis terhadap peran dari perempuan di STEM. Karena makin banyak sekali. Di diaspora juga banyak sekali, STEM. Benar, ya di diaspora juga banyak. Mudah-mudahan Profesor bisa hadir lagi di acara kita, nanti di acara selanjutnya. Kita bangga sekali Kartini-Kartini Indonesia yang banyak berkarya ini. Terima kasih sekali lagi Profesor atas gadirannya, atas nama tim redaksi. Terima kasih. Sama, terima kasih juga pada semuanya. Ya, Bulya, saya kembalikan. Terima kasih Pak Ben dan terima kasih Profesor Herawati. Semoga saya juga, I also second must spend. Semoga next time bisa hadir lagi. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Mari yang baru saja join dari Washington DC. So, tadi Ibu, ini, nah, berikutnya saya akan mengundang Mbak Jawa Nur Alam. Mbak kita ini very phenomenal, ya. She is a young violinist yang memainkan lagu lilin-lilin kecil dan ini untuk musik, untuk kebersihan. Jadi, pesan yang selalu kita sampaikan di setiap program kita adalah, marilah kita semua menjadi lilin-lilin kecil untuk bersama-sama menanggulangi COVID. Karena kalau lilin itu, satu, tidak akan, ya hanya akan meleleh lalu hilang. Tapi kalau bersama-sama, kita bersama-sama bisa menjadi terang. Nah, dengan ini saya silahkan kepada Mas James untuk ngobrol bersama Mbak Jawa. Silahkan, Pak. Oke, kembali lagi saya. Sebenarnya ini ada Mas Iwan, ada Mas Abdur yang bisa menanya-nanya ke D. Jawa. Ini pertama namanya menarik, loh. Baru, saya baru tahu ada nama pulau dipakai jadi nama Mbak Jawa. Itu tanya-tanya dulu ya, namanya tuh siapa yang kasih ya? Eang atau... Gimana Mbak Jawa? Aski, nama saya Jawa. Dari ayah saya yang... Oh, dari ayahnya. Ayahnya juga yang ngajar biola ya? Bisa. Saya dengar, Mbak Jawa itu belajar sendiri ya? Iya Mbak. Mbak kedengeran? Ayah saya sama sekali tidak bisa main musik. Oh, luar biasa. Nih, kalau nggak percaya ya, Mbak Jawa ini pertama kali saya lihat membawakan lagu Lilin Kecil sambil mengajak orang mengumpulkan sampah di Surabaya ya. Waktu itu ya, saya lihat tempatnya di Surabaya ya Mbak Jawa ya, pertamanya. Nah, bukti bahwa beliau ini ayahnya nggak mengerti musik. Tapi dia terus-menerus mencari mengajar pendidikan dan sangat tekun belajar. Saya pengen dengar dong Mbak Jawa bawain lagu Ibu Kitakartini Mbak. Boleh nggak Mbak? Boleh. Coba sepotong aja. Wow, hebat. 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 Itu nggak gampang loh belajar main seperti itu. Tangannya, kalau menurut almarhum Om Idris, beliau juga diajarin dari umur 5 tahun sampai berdarah-darah ya. Mbak Jawa Putri pernah ngalamin itu ya. Dan yang menarik lagi, Mbak Jawa ini akhirnya dari susah mendapatkan biola. Akhirnya sekarang banyak dapat hadiah biola ya Mbak ya. Luar biasa. Dan saya dengar Mbak Jawa juga punya cita-cita kepengen banget sekolah sampai jauh. Dia bilang sekolah jauh deh. Nah ini Mbak, ini di acara kita ini semua warga Indonesia yang bertebaran. Kalau Mbak Jawa nanti dapat sekolah, dimanapun Mbak Jawa udah punya keluarga. Ini semua kita jadi satu keluarga. Dan sekarang pertanyaannya ya, yang satu lagi sebelum kita lihat videonya yang waktu musik kebersihan. Mbak Jawa tahu nggak di Jakarta ada program, satu anak remaja atau yang masih usia muda bisa divaksin asal membawa dua eyang-eyangnya. Jadi itu ada program baru. Jadi nanti Mbak Jawa ini disini ada Mas Gatut ya. Mas Gatut bisa anterin Mbak Jawa melalui komunitas musik nusantaranya. Itu program sangat menarik. Biar anak-anak muda seumur Mbak Jawa ini bisa sayang eyang-eyangnya, eyang kakung, segala. Sambil dia sendiri pun juga dapat jatah disuntik. Karena sangat penting kalau nanti kita lihat videonya Mbak Jawa, beliau berhubungan sama siapa saja dengan violanya sangat rentan terhadap terkena COVID. Gitu ya Mbak Jawa ya? Nggak takut divaksin kan? Iya. Oke. Mbak Ria, Mbak Sabduran yang mau nanya nggak ini? Mumpung nih. Halo Mbak Jawa. Hai. Apa kabar? Hai. Kenalin, aku Abdur. Eh aku tanya dong, umur kamu berapa sih Mbak Jawa? Sekarang, 14 tahun. Berapa? 14 tahun. 14 tahun, wow. Masih muda ya. Tapi kamu udah punya segudang prasasi yang luar biasa gitu ya. Nah kalau kata ahli ya, kalau untuk jadi profesional katanya butuh 10 ribu jam terbang. Tapi kamu di usia 14 tahun, kayaknya pengalamannya udah kemana-mana nih, udah melanglang buana sampai internasional gitu. Aku pengen tahu dong, keseharian kamu kayak gimana sih? Kamu latihannya gimana? Saya sekarang disini di Jawa Tarta dengan papa yang termasih mengikuti Jangan Menyerah Yayasan. Yayasan Jangan Menyerah Indonesia. Disini saya disekolahkan di Konservatorium Jakarta Musik. Jadi dengan saya disini sekolah formal dari Surabaya online dan mengikuti kejaran Konservatorium Musik. Wow, hebat sekali ya. Terus kamu kalau sehari itu latihannya berapa lama? Latihan biolanya? Saya sendiri minimal 3 jam untuk latihan. Luar biasa ya? 3 jam per hari ya? Iya. Oke. Terus kalau pandemi gini, kan COVID ya. Orang kan nggak boleh berkumpul. Kamu latihannya gimana? Kalau gitu. Datang tapi memenuhi protokol kesehatan. Oh gitu. Tetap memenuhi protokol kesehatan ya. Mantap. Luar biasa sekali ya Mbak Jawa ya. Aku dong. Balik lagi Om James. Oke baik. Terima kasih Mbak Sabdur, Mbak Jawa juga. Kita sekarang putar sebuah video yang sebenarnya pada masa-masa COVID. Mbak Jawa ini melakukan beberapa tindakan yang membagakan. Membuat sebuah gerakan kebersihan. Dan kebetulan lagunya yang dipakai lilin-lilin kecil. Kenapa Mbak waktu itu pakai lagu itu? Karena saya memang benar-benar ingin melakukan lagu itu. Karena saya itu lilin-lilin kecil cintaan Mbak Jawa. Oke makasih. Iya. Silakan Mas Didi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Mbak Jawa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kedua, hanya provinsi tertentu yang digunakan untuk vaksinasi AstraZeneca. Yang saya ingat, Bali, Jawa Timur, Maluku, Rio, dan beberapa provinsi yang lain. Di Jakarta dan Jawa pasti nggak ada. Berarti ya kemungkinannya saya untuk dapat AstraZeneca second dose di Indonesia udah kecil lah ya. Sangat kecil, sangat kecil kalau saya boleh bilang. Tapi itu ada beberapa, maaf, tadi ada beberapa teman bilang katanya kalau second dose-nya beda brand nggak apa-apa. Cuman kayaknya nggak mungkin deh dari penjelasannya. Nggak kan ya? Belum pernah ada uji coba mengenai itu, kita khawatir. Ya nggak, saya juga nggak mau jadi jini piknya Pak. Berarti lebih baik saya tunda berarti ya. Iya. Yaudah. Oke Pak, terima kasih Pak jawabannya. Jadi kayaknya pulangnya... Eh pulangnya kayaknya diundur aja jadi April lah, nunggu second dose aja. Juni. Majukan. Sampai Juni, sampai tanggal 4 Juni saya baru dapet second dose-nya nanti. Oke. Saran saya lebih baik begitu. Meskipun ada yang bilang AstraZeneca itu Lumayan poten gitu ya, dalam 2 minggu sudah langsung bisa membentuk antibody, tapi ya secara ilmiah saya belum pernah baca secara betul apa tidaknya sih. Yang jelas, CP-nya lumayan berat pengalaman anak saya itu di Ireland, dia di Suntik AstraZeneca malamnya menggigil. Meskipun sudah minum paracetamol 2x500 mili setiap 6 jam, saya nggak tahu apa kejadian itu sama terjadi apa, karena individual beda-beda. Ya sama Pak, saya juga minum panadol setiap 6 jam 1000 miligram, tapi Alhamdulillah saya cuma ngerasa sini agak berat, ini saya kasih krim aja, dan udah lumayan Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Kalau saya saran lebih baik ditunda dulu pulangnya. Gimana pulangnya itu? Oh iya, berarti ya benar fix. Emang enak pulang. Dokter Ali, ini ibu ini di sana apa di sini nih? Kita jadi bingung soal pulang kemana nih. Gimana? Dua-duanya rumah, Pak. Jadi pulangnya baiknya cepetan ke Gana atau baiknya tetap di sini lama-lama? Lah baru mau pulang. Kayaknya saya nanti. Iya. Kan baru mencari-cari mau pulang aja. Berarti ya. Susahnya Intan ini kerjanya pindah-pindah. Nanti di Gana, nanti di New Zealand, nanti di Perth ya. Ini anaknya kakak saya pas di atas saya. Jadi pas mau terima vaksinnya, ya gitu risikonya. Jadi tergantung ikutin kantor. Kantor kemarin tiba-tiba nyuruh, oke semua vaksin. Ya udah. Jadinya aku jadi, oh aku mau ambil cuti gimana ini? Intan masih KTP Indonesia kan, punya nick kan. Masih Pak, masih. Masih pasport Indonesia. Mbak Intan, kalau KTP-nya Bali, beberapa minggu lalu, orang Bali umurnya masih 30-an, dapet AstraZeneca kok di Bali. Betul, dengan alasan pariwisata. Alasannya pariwisata. Kecuali nicknya Bali ya. Dia canur. Oh, nikah aku Jakarta. Oh, Jakarta bukan kota-kawisata lagi. Terima kasih Kak Liz. Sebagai salah satu orang yang selalu 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 saya tanyain, Kak, ini gimana ya? Kak, ini begini, Kak, ini begitu. Jadi saya WA Kak Liz tiap hari. Nah, ini saya ingin memutar kali ini, yaitu yang termuda dan yang tertua. Jadi, kalau yang tertua hari ini, ada Eyang Ayu yang ternyata masih bersama kita. Halo Eyang. Masih ada Eyang. Nah, saya tadi sudah tanya sama Mas Omen, karena ternyata Eyangnya juga sudah diminta untuk istirahat, cuma Eyangnya masih mau nonton. Jadi, kita sangat senang melihat Anda. Sekarang kita akan izin muter videonya Eyang ya. Jadi, kita hari ini ada testimonial yang termuda dan yang tertua, yaitu testimonialnya dari salah satu Eyang kita juga yang berusia 104 tahun. Lalu ada Eyang Ayu dan ada Eyang Prasto. Nah, Eyang, sebelum videonya diputer, ada yang mau dikasih tahu ke kita, Eyang? ada pesan-pesan enggak? Semoga sehat-sehat selalu. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih. Eyang, selamat puasa. Semuanya sehat-sehat. Semuanya sehat-sehat. Semuanya sehat-sehat dan tidak ada efek apa-apa. Amin. 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 Terima kasih, Eyang. Iya. Terima kasih, Eyang. 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 Eyang. Terima kasih, Eyang. Terima kasih, Eyang. Terima kasih, Eyang. Eyang. Terima kasih, Eyang. apa gimana malamnya tidur biasa normal dan makan pun normal lebih dari normal karena pulang dari sana kelaperan dari makan lagi jadi apa rasanya pengen cari camilan sudah seperti biasa aja karena tensi normal dan apa lain-lainnya tidak ada gula tidak ada apa terkendali itunya terkontrol tensi dan nadi apa jantung masih bagus Alhamdulillah ini selama pandemi satu tahun itu sama sekali tidak pernah closing tidak pernah pilek tidak pernah eh apa ya rasa apa kecuali yang sudah nempel itu lutut itu memang udah lama tidak sangat pesan saya walaupun udah divaksin kita tetap berhati-hati jaga kesehatan seterusnya ini kita tepuk tangan lagi untuk Eyang-Eyang kita semua yang masih hadir disini terima kasih Eyang Ayu nah berikutnya dari Eyang Ayu saya akan berangkat ke Surabaya untuk ngobrol dengan Mas Adam ini anggota redaksi kita yang termuda belum 20 tahun untuk ngobrol dengan Mbak Kira Mas Adam ini biasanya selalu menjadi misteri karena biasanya kameranya paling sering dimatikan kemisanya Adam recording Oke selamat malam semuanya apa suaranya terdengar jelas Oke mantap sebelum saya menginterview Miss Kira ada ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan ke Eyang Siti aduh ini termasuk sosok penggerak anak muda untuk mengikuti program vaksin ini karena melihat keberaniannya Eyang Siti bisa seberani itu saya langsung tergerak ini mantap ya semoga sehat selalu Oke sekarang untuk Miss Kira apa sudah hadir pada Zoom kali ini sudah sudah oke Miss Kira hello eh perkenalkan nama saya Adam dan saya akan menjadi interviewer Miss Kira untuk segmen kali ini Oke mungkin Miss Kira itu menjadi eh yang saya tahu untuk mengambil vaksin Sinovac nah karena itu mungkin Miss Kira bisa ceritakan rasanya eh dan efek setelah mengambil vaksin Sinovac itu seperti seperti apa jadi pertama kali di vaksin itu tanggal 28 Februari itu bener-bener delapan hari setelah saya uang tahun ke-21 jadi emang masih usianya masih muda banget untuk tahap kedua ya karena kan tahap kedua untuk lansia untuk TNI guru dan dosen pedagang pasar nah saya bisa masuk ke tahap kedua itu karena dihitung sebagai petugas pariwisata jadi masuk melalui jalur petugas pariwisata kalau vaksin keduanya itu lewat dari dua minggu jadi sekitar dua setengah minggu baru saya dapat vaksin kedua karena waktu itu di Bali ada libur nyepi dan nyepi kan semua fasilitas ditutup fasilitas yang ditutup jadi mau nggak mau kita mundurin semua yang dapat vaksin dua minggu persis dua minggu sebelum nyepi harus dimundurin jadwal vaksin dosis keduanya jadi dua setengah minggu jadi sekitar tanggal 19 Maret gitu kalau untuk rasanya sih normal ya kecuali mungkin lapar ngantuk gitu lebih ke letih badan tapi itu nggak tahu juga mungkin karena tempat vaksinnya jauh ya jadi cape juga cuman bisa juga karena vaksinnya sih nggak tahu juga gitu tapi aman-aman aja sih nggak ada rasa demam nggak ada pilek nggak ada efek-efek samping pusing gitu Oh amazing sekali Oh saya pribadi ada satu pertanyaan meskira sendiri saat hendak disuntik itu ada rasa ketakutan tersendiri nggak atau membedakan ya kalau mungkin imunisasi biasa itu ketakutannya seperti ini atau vaksin seperti ini bisa jujur aja kalau takut enggak sih ya eh enggak deh enggak sebenarnya takut itu pasti ada karena kan rasa-rasanya itu kayak aduh gimana ya karena itu masih termasuk tahapan awal yang mana belum banyak orang yang divaksin dan belum tahu juga efek jangka panjangnya seperti apa gitu jadi ketika mau divaksin tuh ada perasaan nih gimana ya dua bulan dari sekarang gimana ya apa jangka waktunya nanti tuanya kena penyakit apa ya bisa lebih rentan penyakit nggak ya gitu cuman setelah dipikir-pikir lagi ya udah daripada nggak dapat vaksin gitu maksudnya jalan pikir cepatnya gitu ya cuman menurut saya pribadi sih sebenarnya emang mau nggak mau semua orang harus divaksin karena untuk di Bali sendiri itu gubernurnya sudah mengandalkan herd immunity jadi memang nanti mayoritas penduduk Bali bahkan WNA pun sekarang juga udah divaksin untuk tiga titik tiga zona hijau Sanur Nusa Dua Ubud itu sudah zona hijau jadi WNA dengan syarat kalau nggak salah yang saya terakhir cari tahu informasinya itu syarat WNA nya unikitas punya BPJS kesehatan itu sudah bisa mendapatkan vaksin di Indonesia itu Wow amazing Oke terima kasih Miss Kira karena the youngest sudah selesai di interview sekarang kita berpindah to the oldest Oke saya kembalikan ke Miss Leah Terima kasih Terima kasih Mas Adam sekarang kita berangkat ke Austria eh sorry berangkat ke Belanda yaitu Mbak Siska silahkan Mbak Siska untuk ngobrol dengan Mas Aryo dan Mas Bucek Terima kasih Leah saya ya eh saya akan meng ngobrol ngobrol dengan dua teman yaitu Mas Bucek dan Mas Aryo kedua ketua teman kita ini begitu setia setiap setiap kali acara itu selalu selalu hadir menurut saya hampir jalan absen dalam acara kita jadi sampai saat ini sudah 12 episode dan beliau berdua selalu setia hadir Nah saya sekarang mau datang pertama ke Mas Bucek yang saya dengar am mau bercerita atau mau memberikan informasi kepada kita tentang proses vaksinasi di KJRI di LA ya kami dengan senang akan mendengarkan apa akan disaringkan kepada kita silahkan Mas ya terima kasih kemarin kali ini KJRI LA mengandalkan vaksin kita dapat 300 biji eh dilakukan dengan Siti Sampernandino tadinya mau bikin di KJRI tapi karena masyarakat dia konsentrasi di Sampernandino jadi dibuat di sana kemudian kemarin saya lihat hampir semua staf ikut Pak Konceng dengan istrinya nomor satu dengan nomor dua istrinya Budia mau menangis jadi dia bilang sudah wanti-wanti kalau di pasien nangis jangan di ini tapi karena dia nomor dua mau tidak mau di atas itu tapi ternyata tidak sakit saya juga lihat putarannya Pak Adi Sire ada di sana di lain juga disitu kan dia udah ikuti vaksin so far semuanya bagus beberapa masyarakat share bahwa mereka takut jadi waktu tanya sama Pak Kwanjen Pak Kwanjen bilang gini dia bilang begini wong Presiden Amerika aja pakai Pfizer dengan apa dari Presiden daripada Israel dia bilang masa kamu takut gara-gara itu hanya dia berani kalau Presiden Amerika aja mau divaksin dengan Pfizer tentu pasti tidak apa-apa tidak ada bahaya gitu jadi itulah sedikit cerita yang diciptakan dari kemarin terima kasih jadi nangisnya ibu konjen itu karena beliau takut gitu ya Mas ya ya karena takut ada juga yang cerita kalau dia sengaja ngomong-ngomong supaya dia tidak apa distracting supaya tidak takut waktu divaksin jadi yang lakukan vaksin agar dari Siti sampai Nadino ada 48 nurse dari orang hitam semua ya ah iya iya lalu dari teman-teman yang sudah divaksin di KJRI ya artinya dari kemarin ke hari ini apakah ada keluhan dari mereka yang mereka alami sesuatu yang mungkin agak lain daripada yang lain sebentar sama WhatsApp dapat update dari situ enggak Mas Becek ya ini baru jam 8 pagi jadi kemarin kemarin sore dipaksin secara satu hari ini mungkin KJRI pada hari ini pada sakit semua kayaknya setelah bisa belum mengucap Pak Wawan belum tanya nih bagaimana keadaannya jam 8 pagi ya 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 oke ya kalau dapat kabar boleh boleh diartinya disampaikan kepada kita sehingga kita juga tahu persis apa yang mungkin ada sesuatu yang agak khusus yang dialami oleh mereka saya akan pindah dulu ke Mas Aryo Sukardahan Mas silakan Anda juga boleh cerita kepada kami atau sharing kepada kami apa yang Anda alami apakah sudah divaksin bagaimana pengalaman divaksin prosesnya bagaimana silakan Mas 2 menit ya jadi karena waktu saya 2 menit saya berusaha singkat saja ya saya pakai masker jadi apakah suara saya cukup jelas silakan oke ya jadi jelas karena memang kerja saya itu pindah-pindah jadi untuk sekarang ini memang suka ada di New York tapi karena saya juga harus pergi ke kota lain tapi kalau ditanya KTP atau SIM saya itu basisnya di Connecticut jadi saya ikut program yang dari Connecticut dan dibandingkan dengan New York misalkan lebih sederhana jadi per county saya kebetulan ikutan di Newhaven county yang kalau nggak kebayang Newhaven itu di mana ya yulah itu yulah tempatnya di Newhaven jadi ini kerjasama antara FIMA National Guard masakit setempat dengan sekolah setempat itu yang karena itulah saya tahu apa ada program seperti ini dan ini cuman mendaftar online dan langsung bisa ikutan kebetulan saya dapat J&J Johnson & Johnson secara umum prosesnya sangat sederhana tidak banyak macam-macam waktu prosesnya juga kira-kira dari mulai datang sampai selesai itu kira-kira totalnya cuma 30 menit tidak ada antrian yang panjang jadi sangat sederhana itu saya dulu nanti kalau ada pertanyaan kemudian saya akan saya jawab ya masih ada satu pertanyaan Mas Mas kan hampir nggak hampir nggak pernah absen dari kita dari acara kita ya 12 episode apa yang Anda apa pengalaman atau kesan apa dengan grup ini silahkan Mas ya jadi spesifik tentang vaksin ini saya lihat beda daerah beda pengalaman ya jadi kalau kayak di New York katanya antrian sampai sampai jutaan tapi kalau di daerah saya kebetulan tidak seperti itu sangat sederhana kemudian juga kalau mau moto juga tidak ada yang melarang walaupun ada National Guard semuanya pada dasarnya ramah-ramah lah tidak ada yang aneh-aneh tapi karena mungkin mungkin saya nggak tahu apakah ada yang tahu tapi kalau katanya Johnson & Johnson ini cuma sekali vaksinnya tidak perlu ada kedua kalinya jadi di kartu vaksinnya saya dapat itu ya tikernya itu cuma ditempel untuk satu sama kotak first sama second kotaknya kalau secara umum ada waktu itu kan saya di vaksin kira-kira jam 12.45 siang ya jadi memang waktu makan siang dan kebetulan waktu itu saya belum makan siang tapi memang saya biasanya belum makan siang jangan segitu tapi entah kenapa pada saat di vaksin di sedikit dimasukkan gitu kok saya agak kelingin sedikit tuh kayak saya pikir apakah ada pengaruh dengan vaksinnya apakah memang belum waktunya karena perut kosong karena belum makan kemudian tapi secara umum normal walaupun dalam waktu sejam tiba-tiba ada rasa yang tinggling di lengan dimana itu jarum sentik dimasukkan jadi pada intinya memang beda-bedalah ininya iya 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 oke makasih mas untuk sharingnya mas terima kasih juga mas bucek yang sudah memberikan share ya jelas yang sudah memberikan sharingnya saya kembalikan kepada Lia silahkan Lia terima kasih terima kasih Kak Siska nggak kerasa kita udah sampai ke penghujung acara dan hari ini kita juga berterima kasih ke teman-teman yang udah hadir karena hari ini juga hari pertama ada sholat terakhir dari redaksi kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan itu kita akan mundur setengah jam 30 menit untuk mengantisipasi teman-teman yang baru selesai sholat untuk itu sebelum kita mendengar sharing dari Mbak Eaglimonia dan penutup dari Pak Adi saya ingin menyapa Mbak Ana Luli dari salah satu kawan kita dari KBR Beijing yang bisa bahasa Indonesia jadi silahkan Mbak Ana halo halo bahasa Indonesia bagus bahasa Indonesia ya atau mau gimana ngomong-ngomong bahasa Mandarin dulu nggak apa-apa cuma saya ingin menyeluruh aja untuk teman-teman gimana keadaan di beli iya kami saat ini ada di China disini kami semua sudah kembali ke aktivitas normal tapi kami tetap waspadain kita tetap jaga jarak bisa ya bisa denger ya bisa denger jadi ya kayak 3M di Indonesia lah tetap jaga jarak terus pakai masker segala terus kami kemana-mana kami pakai masker tapi rata-rata sudah domestik sudah lancar semua sih oke terima kasih terima kasih Mbak Ana sharingnya semoga bisa hadir di acara-acara kita ke depan dan sekarang sebelum ngobrol dengan Mbak Eya saya akan meminta Pak Adi untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk menutup acara terima kasih semuanya ini acara hari ini memang khusus untuk kartini-kartini kita lihat wakad ini kita dari 164 tahun sampai yang paling muda di Mbak Tadi siapa? Mbak Jawa hebat sekali ya kita melihat semuanya itu ikut membangun negara ya menjaga kesatuan bangsa dan mengkasih kontribusi yang luar biasa terutama untuk pemikiran-pemikiran sharing-sharing ada di World Vaccine Update ini Oh tadi Ibu Mari karena ada acara ada meeting dia cuma titik pesan semua supaya tetap sehat selamat kartini minggu depan ya kita ketemu lagi di episode yang ke-13 ya minggu depan terima kasih sekali lagi terima kasih Pak Adi jangan juga terima kasih karena selalu all week long selalu kita komunikasi ini gimana ya Pak jadi ada beberapa orang yang selalu saya repotkan selalu Pak Adi, Dr. Liz, lalu Mas Iwan dan Mas Wendy nah kita selalu membuka dan menutup dengan musik jadi sekarang saya serahkan kepada Pak James dan Mbak Eya silahkan Mas James ya terima kasih Mbak Eya saya pengen ngeroyok Eya bersama Mbak Fira dari Austria kenapa? gini Mbak Eya ini saya kenal nanti kita lihat dari videonya dia pertama kali kami pernah membuat Indonesian Song Festival Mbak Titi masih inget ya dulu sama Almarhum Dodo Sakarya waktu itu kita lagi cari penyanyi yang mau nyanyiin lagu-lagu yang menang di festival-festival Indonesia salah satu lagunya memang dilini-lini kecil tiba-tiba ada satu anak bawa-bawa biola dan dia begitu meyakinkan kita dia bisa main akhirnya kita berubah tidak jadi penyanyi lagu itu dimainkan biola nanti kita bisa lihat Mbak Eya waktu kecil jadi dia main itu terus kemudian beberapa tahun kemudian Mbak Eya diminta lagi untuk kompas ya ulang tahun kompas membuahkan lagu di dunia kecil dengan luar biasa kolosal nanti kita lihat tapi yang penting di hari karti ini Mbak Eya ini selain pemain biola yang tekun punya murid juga mengajar juga yang menarik dia nih sekolahnya bukan sekolah musik dia sama sama saya dia orang teknik tekniknya fisikal lagi bayangkan tuh sekarang beliau termasuk sama Mbak Kira ini anak-anak angkatan Covid yang lulusnya wisudanya virtual ya Mbak Eya ya lulus secara virtual punya pengalaman terhadap Covid nah nanti kita tanya bagaimana dia ingin maju S2 sekali lagi sama kayak Mbak Jawa kita tawarin Eya Eya udah banyak sodara di acara ini di seluruh dunia sodara-sodara kita sama Mbak Eya ya kira-kira ya Mbak Eya memang udah disvaksin belum? aku belum Eya belum yang udah baru Oma doang karena kan emang baru 60 keatas kan jadi aku belum oke nah itu sekali lagi saya ingetin di Jakarta Mbak Eya sekarang di Bandung atau di Jakarta ya? di Bandung Oma kok oh Bandung iya ya dulu dia papanya juga bawa-bawa itu dari Bandung Kak mudah-mudahan di Bandung juga ada program kayak di Jakarta yang satu anak remaja atau usia ini bisa kalau bawa dua eyangnya dua walansia dia juga dapat jatah disuntik ini program yang luar biasa mempertemukan cucu dengan anak atau dimana family sangat penting nah pertanyaan berikutnya nih sebelum kita dengar Mbak Eya Mbak Eya kan Mbak Eya tuh teknik fisika ya kalau nggak salah ya nah sih sebenernya aku yang satunya tuh bisnis manajemen oh bisnis manajemen cuman memang ya kebetulan emang seneng apa ya emang seneng baca buku seneng apa namanya baca ya tentang buku-buku fisika kimia matematika itu tuh bener-bener emang suka dari dulu dan emang aku sambungin ke biolanya aku ke musiknya aku karena aku kan ngajar kan terus ngajarnya ngajar klasik dan apa namanya kayak apa ngajarin anak-anak ini tuh karena berbeda misalkan TK SD SMP SMA kan pengertiannya beda nah kalau udah masuk SMA tuh kayak SMA kuliah pendalaman antara fisika karena nyambungnya ke anatomi segala macam kenapa harus nengaknya gini sih kenapa harus mainnya kayak gini gitu untuk biar nggak ngerusak tubuh kita sendiri gitu kan biola tuh udah salah satu instrumen yang tersusah di antara semua instrumen dan emang dibilang biola itu sukanya ngerusak badan kita nah ya jadi makanya aku kenapa pelajarin itu semua biar murid-murid aku tuh nggak salah nggak salah arah gitu loh nggak salah arah misalkan diajarin nggak makin merusak saraf, otot gitu karena biola tuh nenggung banget ke itu semua nah Mbak Ya kan ini lihat anak kecil kayak gini bisa nggak main biola ini ada Mas Gatut juga coba dong bawain lagu Ibu Kitakart ini dikit aja baru percaya nih ya Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Musik ada di acara ini, karena musik itu sebetulnya not only music. Musik itu fisika, matematik semua ada di dalam musik. Dan ketika kita bermain musik, kata teman-teman dokter nih, endokrinnya meningkat, terus imunitas naik, sehingga lebih mudah nanti menerima vaksin meningkatkan imun. Ini juga ada Om Jawori. Bang Jawori, saya lihat nih, Bang Jawori mau tanya-tanya, atau Mbak Vira dari Austria mau tanya-tanya, eh ya, ini Kartini. Atau kalau mau, Mbak Ea kalau mau belajar di Tiongkok, ini nih, dubesnya nih. Dia lagi pengen belajar S2, cari-cari, sekolah terus. Wah, kalau nggak di Austria, Ea. Nah, di Austria, Nau bisa main sound of music. Wah, di Austria ya. Wah, aku lagi nyari ya ke UK atau nggak ke US sih, tapi masih belum tahu ini. Kalau US, bukan. Selamat datang ya, Mas Ben. Tuh, kamu jadi rebutan tuh. Sebenarnya bisa ikuti Tiongkok juga sama Om Jawori. Oke, baik. Kita dengar permainan Ea ya. Dan ini memang saya jilid khusus, Ea yang dari anak-anak tiba-tiba muncul jadi yang besar. kayaknya sendiri nggak tahu. Tapi terima kasih atas izin videonya untuk kita pakai. Sebelum ini kita mengadakan foto bersama dulu. Senyum, 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 senyum. Satu, dua, tiga. Ini semoga minggu depan jamnya lebih baik ya. Karena ini juga terima kasih ke teman-teman yang udah hadir. karena kita juga ada hari ini, hari pertama puasa. Mbak Lia, ralat sedikit saja. Boleh? Ya, siap, Kak. Itu tadi yang Ana itu bukan di KBRI, tapi dia associate professor di Kucian Normal University. di Kucil. Terima kasih. Terima kasih. Siap, siap, siap. Jadi, kartu ini. Oke. Saya, saya, apa namanya, staff khususnya Mbak Pak di Kucil. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Dan sampai ketemu minggu depan. sampai berjumpa lagi minggu depan jam 21 waktu Indonesia Barat. Silahkan, Mas Gidi. Sampai jumpa lagi minggu depan Sampai jumpa lagi minggu depan Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan Oh, mana kau pulang-pulang dunia, tengah-tengah tersenjung Berkelung-kelungan berasini Tersendang-sendang kelahiran Tersendang kelahiran Selamat menikmati 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 Selamat menikmati